Pemirsa permasalahan ilegal drilling di Jambi hingga kini masih menjadi atensi dalam penertibannya. Setidaknya selama tahun 2022 ini, Polda Jambi melalui Direkturat Reserse Kriminal Khusus dan Polres Jajaran menangani 120 perkara ilegal drilling. Sebanyak 120 perkara ilegal drilling di Jambi telah ditangani Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi dan Polres Jajaran sepanjang tahun 2022 ini. Kinerja penyelesaian tindak pidana ilegal drilling di tahun 2022 sebesar 87,5 persen dibandingkan tahun 2021 meningkat 7 kasus atau naik sebesar 7,14 persen. Dari 120 perkara, polisi berhasil menangkap 162 tersangka dan saat ini telah P21 dan ada yang masih dalam proses menyidikan di Subdit Tipiter di Treskrim Sus Polda Jambi. Dari hasil pemetaan Polda Jambi, ada 4 daerah yang masih menjadi atensi dalam pemberantasan ilegal drilling, seperti di Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Kota Jambi. 198 untuk CPTP-nya, kemudian 2.200, 2.105 ada peningkatan untuk penyelesaiannya. Jumlah tersangka yang warna merah, 138 di tahun 2021 dan 162 ada peningkatan di 2022. Penyelesaian tidak didana ilegal drilling tahun 2022 sebesar 87,5 persen. Pada tahun 2021, ada peningkatan yaitu 7 kasus atau naik sebesar 7,14 persen, teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton!